Pada pertemuan kali ini, kami, Taruna dan Taruni Politeknik Berkereta Apian Indonesia dari program studi Diplomatika Teknologi Elektro Berkereta Apian, akan membahas tentang proximity sensor. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang dasar teori, bentuk sensor, macam sensor, data sheet, dan cara kerja sensor. Dasar teori Dasar teori meliputi tentang pengertian sensor dan kondisi yang digunakan. Apa itu sensor proximity? Proximity merupakan suatu sensor atau saklar yang mendeteksi adanya target atau jenis logam dengan tanpa adanya kontak fisik. Sensor jenis ini biasanya terdiri dari alat elektronis solid stage yang terbungkus rapat untuk melindunginya dari pengaruh getaran, cairan, kimiawi, dan korosif yang berlebihan. Kondisi yang digunakan antara lain 1. Objek yang dideteksi terlalu kecil 2. Respon cepat dan kecepatan switching diperlukan 3. Objek yang dideteksi harus diindra atau cek dengan adanya pembatasan non-metalik atau non-logam seperti kaca, plastik, dan kertas karton 4. Lingkungan yang berbahaya Di mana lingkungan tersebut tidak diizinkan adanya kontak mekanik Berikut merupakan gambar dari bentuk sensor proximity Macam-macam dari sensor proximity Yang pertama induktif Yaitu memakai dua lempeng dengan satu bagian lempeng pembuat medan dari sistem induksi Bila objek mendekat, maka medan akan dipantulkan dan menghasilkan induktansi tertentu sesuai jaraknya Yang kedua, yaitu kapasitif Yaitu memakai sistem dua lempeng dan dialiri suatu frekuensi Bila objek mendekat di antara lempeng tersebut, maka akan timbul kapasitansi dengan nilai sesuai jarak objek Ketiga, yaitu magnetik Yaitu memakai magnet permanen sebagai pemancar medan magnet Objek yang mendekat akan memantulkan medan magnet ke keping berikutnya Perbedaan dari induktif dan kapasitif Nah, untuk perbedaan sendiri dari database sensor proximity induktif dan kapasitif Yaitu pada sensor proximity induktif Mounting tipnya menggunakan kuasi plus Sedangkan yang kapasitif, mounting tipnya menggunakan plus Dan output indikatornya menggunakan LED berwarna merah Dan bila kapasitif, yaitu LED-nya berwarna kuning Sedangkan untuk electrical datanya Sama pada voltage supply range, yaitu 10-30 VDC Dan current consumptionnya, kalau yang induktif 10 mA Dan yang kapasitif 20 mA Terus lanjut ke mechanical datanya, yaitu menggunakan tip cylindrical treated sama seperti kapasitif dan induktif sama-sama menggunakan cylindrical treated Dan materialnya menggunakan, kalau yang induktif menggunakan PPT, sedangkan yang kapasitif menggunakan brush nickel plated Kalau segi dimensinya, yaitu yang induktif berkisar 18 mm, sedangkan yang kapasitif memiliki dimensi 12 mm Dan housing leg yang induktif yaitu 65 mm, sedangkan yang kapasitif yaitu 76 mm Sedangkan connection type, tipe koneksinya yaitu yang induktif menggunakan kabel 2 meter Sedangkan yang kapasitif menggunakan konektor M12 Terus lanjut ke bagian ambient, kondisi Kondisi ambient, yaitu protectionnya yang induktif menggunakan IP67 Sedangkan yang kapasitif menggunakan proteksi IP65 Lanjut ke cara kerja sensor proximity Seperti yang telah disebutkan di atas, sensor ini bekerja berdasarkan jarak objek terhadap sensor Ketika ada objek logam yang mendekat kepadanya dengan jarak yang sangat dekat 5 mm misalkan Maka sensor akan bekerja dan menghubungkan kontaknya Kemudian melalui kabel yang tersedia bisa dihubungkan ke perangkat lainnya Seperti lampu indikator, relay, dan lain-lain Pada saat sensor ini sedang bekerja atau mendeteksi adanya logam besi Maka akan ditandai dengan lampu kecil berwarna merah atau hijau yang ada di bagian atas sensor Sehingga memudahkan kita dalam memonitor kerja sensor atau ketika melakukan preventive maintenance Sekian penjelasan mengenai sensor proximity, induktif, dan kapasitif Mohon maaf bila masih ada banyak kesalahan dan kekurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak Terima kasih